Intro Halo guys Balik lagi sama gue di Ark Survival Evolved Dan kali ini gue bakal ngelanjutin petualaan gue yang kemarin Di episode kemarin tuh gue ada berhasil Ngedapetin Prom Behemoth Breaking Boundaries Ini Salah satu Hewan prom yang paling kuat Gak paling sih Yang paling kuat tuh Dino-dino yang dibuat dari kontrak-kontrak gini nih Nih yang gini nih Balrog, Leech King sama Star Dragon King Dari namanya aja udah keren banget nih Kita bakal buat bentar lagi nih Karena series gue nih udah mau tamat Dan nanti gue bakal ganti ke DLC baru Ark Di map baru Ark Extinction Itu bakal asik tuh Gue udah liat trailer-trailernya Gue udah gak sabar pengen mainin Keren banget itu Dan di episode kemarin juga gue berhasil dapet Prom Bon Carnotaurus Dan seperti biasa Sebelum kita mulai episode ini Kita bakal ngasih nama dino-dino yang baru kita tam kemarin Jadi gue bakal namain dari Karnonya dulu Karnonya katanya namain Yellow Eyes Karena warnanya kuning mungkin nih Ini gue gak nyatuin 3 dino Apa sih Dino Prom Bon Satunya Bronto di atas itu Soalnya Bronto badannya kegedean Kalo taruh sini Ntar jadi gak terlalu rapih Dan satu lagi si ini Behemoth Behemoth Breaking Boundaries Katanya si Behemoth ini namain Ini nih Bentar Option change name Katanya namain Chief Kong Namanya keren ya Chief Kong Karena mungkin Warnanya kayak Prom Chief Kan Prom Chief tuh warnanya warna-warni Terus bentuknya King Kong Mungkin karena gitu kali ya Jadi dia namain Chief Kong Tapi cocok juga sih namanya keren juga Terus ini Dia ukurannya beda jauh banget Sama Prom Behemoth biasa Ini si Prince of Darkness kita Itu kan Prom Behemoth Monarage Monarage apa sih Tau lah lupa gue namanya Behemoth apa gitu Si Prince of Darkness Ini Behemoth biasa Ini yang Breaking Boundaries Gila bentuknya Perbedaannya jauh banget tuh Kita liat tuh Yang itu kecil Yang itu raksasa Kayak monster Makanya yang ini Si Breaking Boundaries ini Chief Kong ini Gue taruh sini nih Di atas batu-batu sini Depan Behemoth Biar keren Soalnya badannya gede banget Kalo ditaruh di Lantai-lantai ini Kursi Apalah Lantai deh Kursi ya jadinya Di lantai-lantai kolosiumnya Yang kayak gini-gini Yang datar Kegedean Taruh disini deh Bekas seru untuhan aja Cocok nih tempatnya Nah Terus Sebelum mulai episode kali ini Gue bakal Mulai dari summon sesuatu nih Oke Jadi sekarang gue bakal nge-summon Hewan gaya Kali ini kita summon hewan gaya lagi nih Apakah dia Coba kita liat Mari kita tes Oh tes sih Mari kita Craft Disini ada Phoenix Gue pengen buat Forgotten Phoenix Cuma yang jadi masalah Dia temenya pake apa ya Apa gue harus pake flame Atau dia knockout tem Gue gak tau Gue coba bikin deh Gue belum baca guide-nya juga dia Temenya kayak Phoenix biasa Atau Dipingsanin ya Semoga aja pingsanin Kalo kayak Phoenix biasa Gue harus buat Flamethrower Gue belum Griding bahan-bahannya nih Flamethrower tuh pake propelan Saya inget gue Sulfur no Gue punya sulfur gak ya Kayanya Kayanya gue jarang banget farm sulfur dah Coba kita liat Sulfur Ada gak Wah gak ada Kita berdua aja deh Semoga dia temenya Tembak biasa Knockout tem Buset Tinggi amat Jauh lagi Semoga bisa ditembak Please Please Bisa gak ya Gak kena Ah susah banget Ini agak susah kalo mau ngetemp Phoenix Dipolain bisa gak ya Phoenix gue gak tau Yah Dia gak mau diiniin Ditembak Berarti harus dibakar Bentar Gue punya Dino Gaia yang bisa bakar gak ya Fire wyvern Aduh gue gak punya wyvern Api Oh pake Phoenix ini bisa kali ya Phoenix Prometh Tapi beda amat Bau-baunya sih gak bisa Coba kita Flamethrower bisa bikin gak Tes Gue punya sulfur gak ya Di gini-ginian Coba cek Fabrikator Fabrikator disini Coba flamethrower Bahannya kurang apa Oh cukup Yes Cuma yang jadi masalah Emonya Flamethrower Emonya Buatnya dimana tuh Flamethrower Emonya Chemistry Bench Flamethrower Emonya Kita butuh propelan Unpower Nah Kaktus Yah Gue gak punya kaktus Ya oke gak jadi Berarti Gue belum farm kaktus Oke sesuai janji gue Di episode kemarin ya Kita bakal coba Summon Metalman Boss Yang di Pro Magic Seal Kan ada tuh Metalman Sebelumnya kita lawan Desert Lord Lord An gitu lah Kalau sekarang kita coba Lawan ini deh Metalman Dan pake Chief Kong Behemoth Breaking Boundaries Ini Metalman If you have confidence Come and challenge me Oke Kita bakal coba Lawan dia nih Wah Heart gue masih Sisa banyak Bisa summon gini-ginian Oh iya ini udah disiapin Dino 8 Belum ya Dino 8 Oh ada 3 Semoga aja kuat Gue gak tau Metalman bentuknya Kayak gimana Sebelumnya gue Belum pernah ngelawan Metalman Kalau Lord Lordan itu gue Udah pernah Mel sekarang nih Metalman Sudah kurang-kurang Penasaran gue nih Bentuknya Kayak gimana ya Kira-kira Sama squad apa dia Wah Raksasa Darahnya berapa tuh Apa bisa diliat sih Dia pake pedang Scarlet Lah Kok mental ke air sih Eh Yah Masa di air Wah gue gak mau Tarung di air Malah tenggelam dia Oke dah Wah Ternyata tipis Kalau pake Behemoth Oh damage-nya 16 juta dia Oh gila banget Gede banget damage-nya Untung OP nih Dino yang gue pake Monster yang gue pake Mati metalman Wah gila gak bohong ini Kita dapet semua essence dong Ocean Mountain Grasslord Skylord Infernal Lord Sama Desertlord Kita dapet semua essence sekaligus Jadi Dibanding Ngebunuh Ini apa tuh namanya Essence-essence Lord-Lordan gitu Yang kayak Desertlord gitu Mending bunuh Satu metalman Tapi Dia damage-nya 16 juta sih Kalau belum punya Behemoth Gak akan kuat Jadi kita lawan ke 6 lord dulu tuh Buat summon nih Behemoth Terus Pake nih Behemoth Buat lawan metalman Udah deh Kita dapet essence-nya gampang abis tuh Nah untuk essence-essence-essence-nya ini Lah oh iya masih di Behemoth ya tadi Essence-nya ini gue ambil dulu semua Terus Ini satu-satu gue taruh sini deh Kita besok lawan Ini lagi Metalman Atau sekarang kita lanjut lawan ghost kali ya Ini ghost kuat gak ya Gue Rado takut Coba deh Essence-nya gue pake nih Kita masih punya sisa Nah Duh kemarin pas gue off record Gue ngelawan 6 lord lagi tuh Gue kira apa sih namanya Gue pingin farming essence kan ya Niatnya mau berubahin leris gue hari ini Ternyata dapet semua essence dari bunuh si itu Metalman Ini ghost Kalau disummon bentuknya beda tuh Canister-nya Magic seal-nya warna Item-item ungu gitu Kayak mau ngeluarin setan beneran Serem banget Wah gila Suaranya apaan tuh Wah gila Kaget gue Tiba-tiba teriak Bahasa apa itu Wah kaget juga Boss Raksasa ini Dia lebih tebel dari Human chief tadi Eh human chief metalman Kok human chief ya Human chief mah NPC Wah ghost Gila serem banget Oke dia udah sekarang Mati Gila teriakannya Kenceng banget Kaget gue Tiba-tiba Teriak bahasa asing Dapet soul orb The soul of some creature Kita lihat nih Itu kalau gak salah Soul orb ini Bakal digunain buat ini deh Mana ya Nah disini nih Kita cepat taruh soul orb Bakal digunain buat ini Buat leech king kontrak Baru kontrak Kalau enggak Star dragon king Wih Gila seneng banget gue nih Kita bentar lagi udah mau tamat loh Kita tinggal berubahin laris Berubahin shadow spider Sama Dapetin 3 kontrak Kontrak ini nih Udah deh Gue punya semua Dino prom ini Dan perubahan-perubahannya Nah sekarang Sesuai niatan gue Gue sih niatannya Di episode ini Mau berubahin laris Tadinya nih Jadi kita berubahin aja Ini Si Chiefpong Gue balikin ke Dino storage dulu Karena sekarang gue Pengen berubahin Laris Laris Reto robotic Nah Ini barang-barangnya Udah gue taruh nih Essence-essence nya Ini gue farm pas Lagi off record Farmnya pake bunuh 6 lorty itu Gue gak tau kalo Kalo ngebunuh metalman Itu dapet semua essence Yaudah lah Gapapa Udah terlanjur Pokoknya episode berikutnya Kita lawan metalman lagi Lawan ghost lagi Kita farm sebanyak-banyaknya dah Tapi sebelum buat yang Ini nih Kontrak-kontrak Kayak gini Gue berubahin Shadow spider dulu deh Jadi episode berikutnya Gue bakal berubahin Shadow spider Abis itu baru deh Kita bikin tiga ini Abis itu tamat Selasa depan tuh Tanggal 6 November Ark Extinction Ark Extinction keluar Dan gue bakal buat serisnya Bakal seru Ini udah bisa di craft Tapi Barang-barang pentingnya Gue ambil dulu nih Quetzal Bionic Costume Ini Prime Dino Food Eh Prime Dino Food Banyak banget Gue ambil semua Kayak leaf Gemstone of Earth Ini bareng-bareng beginian nih Gue ambil-ambilin Siapa tau guna nanti Ini gak penting Potion-potion Gue udah ada banyak Oke sekarang gue berubahin aja Ini sisanya gak penting nih Kita berubahin leris ya sekarang Wah craftnya setahun Lama banget Oke kita tunggu aja Oke sudah Dan saddle-nya kita coba dulu Sebelum hilang Kita liat animasi berubahnya Uh keren Animasi berubahnya kayak nge-summon Ini Summon boss dari Magic Seal Ada suara-suaranya Ding 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 Gitu-gitunya Terus ada cahaya putih dari langit Ah keren dah Ini mod Prometheus Sebenernya keren banget nih modnya Apa sih Selama gue main arc Main mod-mod gitu Mod yang paling gue enjoy itu Prometheus Dino-dino-nya keren Terus seru Bisa berubah-berubah gitu Sama Damagenya juga gak terlalu OP Yang OP tuh yang boss-bossnya Kalo forward mid Kan kalian banyak banget tuh Yang nyaranin gue mainin forward mid Sebenernya gue kurang suka Karena terlalu OP Damagenya Kadang sampe digitnya tuh gak keliatan Jadi Mungkin kapan-kapan deh Gue mainin forward mid-nya Sekarang kita pake ini Tadi dia namanya Red Orobotic ya Sesuai sebelumnya aja namanya ya Kasiannya ngasih nama Udah dilamain terus Dino-nya udah berubah Masa namanya ganti Jadi namanya tetep Red Orobotic Wow Gila Sangar banget bentuknya Aura hitamnya Aura kejahatan nih Full hitam semua Sematanya nyala merah Bulu-bulunya kayak gimana ya Jadi berubah gitu Udah gak ada kayak besi-besi Prometheus Mungkin udah lepas dia jadi Kerasukan setan kalian ya Jadi kayak setan beneran loh Leris Apa sih namanya Breaking Boundaries Red Orobotic Kalau dipanggilnya itu Red Orobotic Besi-besinya hilang Terus kita coba Serangan dia Klik kiri gitu Damagenya 2 juta Ini base damage-nya ya Kirinya gitu Klik kanan Wah api hitam Damagenya 2 juta Ini 2 juta DPS GG juga Lah gak kena Oh gue ada raptor loh Kok gak kena Pendekan kali raptornya ya Coba ke ini Teranodon Gak kena juga Brok-brok juga gak kena Kita coba cari Dino yang badan gede Liat dulu deh serangan C-nya Gak ada X Gak ada Ya serangannya jadi Cuma klik kiri sama klik kanan Murang Yah dia gak ada pencetan lain Cuma klik kiri sama klik kanan Bisa loncat gak nih Oh bisa Mantap Untung bisa loncat Kalau gak bisa loncat Kecewa Udah berubah Tadinya bisa loncat Gak bisa aneh kan jadinya Tapi nih Damagenya 2 juta gede banget Darahnya berapa tuh 2 0 0 0 0 4 Darah 20 juta Ini Base healthnya Seperti biasa Gue pakein XP potion Kita Sambil leveling Leveling Kayak kemarin Kalian deh cek nih Kalau udah max level Dia seop apa Kira-kira Op biasa Atau op banget Atau lebih op Dari behemoth Gue berharap Semoga aja Lebih op Dari behemoth Behemoth kemarin tuh Damage 400 juta Kita liat Ini kira-kira Bisa nyampe 400 juta Atau enggak Oke Oke sebelum Gue max levelin Gue pengen tau Ini sekali upgrade Tambahnya berapa ya Tadi tuh klik kiri tuh Kalau gak salah Tambahnya berapa tuh Wah ada Druid Klik kiri 2 juta 200 ya Ini Belum upgrade Coba kita upgrade Satu poin Dari 2 juta 200 Jadi berapa ya Ini ada griffin lagi Prom griffin Coba gue tem deh Gue belum punya prom griffin Yang power Di rumah tuh Lightning griffin Sama flame griffin Gue tem yang itu deh Jadi power griffin Gue ada druid Bentar Patah-patah Patah-patah Tidak Belum render Nah Tapi kita summon neon Biar cepet temenya Ini neon Sahabat teming Selama heaven Heaven sword Hancur Gue pake neon Ketok Berapa torpor dia Yah dia udah sekarat pak Bisa ketem gak ya Darah 8000 Kenapaan tuh griffin Darah sisa 8000 Best damage petera gue tadi berapa ya Lupa lagi gue gak liat Takutnya gue tampol Gak mati dia ntar Coba tes 14000 Tadi darah sisa 8000 ya Yah Ternyata dia dibunuh druid Ah boss Sial Tah Ada suara ganesh juga tadi Kita lawan bossnya Coba kuat gak ya Pake Leris breaking boundaries Alias red orobotic Sudah berubah Perubahan red orobotic Ngomongnya ya Kalau leris breaking boundaries Kepanjangan Perubahan red orobotic Ayo dah Coba kita tes Kira kira kuat Atau tidak ya Lawan Aduh ada 2 Ganesh sama druid Ganesh dulu Atau druid dulu Oh ya satu lagi Tadi gue udah upgrade Satu level ya Tapi gue belum cek Dari sebelumnya tuh 2.200.000 Kita liat dulu Sekali upgrade Tambah berapa Tambah 1.6 Juga sama kayak behemoth Ini bau-baunya Dia max level Darah sama Damagenya Sama kayak behemoth Kalau gak ini Damagenya sama kayak behemoth Darahnya lebih Kemungkinan ya Nanti kita cek Kita lawaninnya kuat Wah gak kuat ternyata Kuatnya sambil mundur-mundur Dia jadi ke slow gitu Kita hajar Otomatik Di kanan coba Ah dia Mau nama range attack Si Ganesh ya Cuma aku Mau gak mau Harus mundur dia nih Ini XP nya deras Tau gue deh Kita sambil mundur-mundur aja Sambil nyerang Gue gak mau ngenas Untuk Ah Malah maju lagi Gara-gara ada air Bukan ada air Maju sendiri Oke lah Ini udah metok Kalau panggil Di sini BMS dia juga cemas 1.300 Darah kita 20 juta Gak akan mati Oke rata lu Rata Ganesh nya Udah max level Bener kan Bentar lootnya mana Gue butuh heartnya doang Cuma butuh heartnya Buat nge-summon boss Artifact of the flamekeeper Oke dapet artifact Kita dapet artifact juga Coba gue max levelin deh Gue sisain point available nya 247 Dikit lagi 7 Nah sekarang full darah Wah foodnya langsung drop Ini gak enaknya Dino gini kok ada foodnya Gue bingung Kita kasih dino foodnya Si Leris tadi Kalau gak salah masih ada nih Banyak Sama primate sisanya nih 6.800 Ini kalau udah berubah Jadi gak bisa ngeloot daging Belum berubah bisa loot daging Udah berubah gak bisa loot daging Dan yang jadi masalah Udah berubah Masih ada slot food Harusnya kalau udah berubah Udah gak mau makan gitu Udah dewasa ya Kita liat nih darah dia 5, 6, 8 8, 6, 3 4, 3, 6, 8 Darahnya 5, 6, M Eh sama gak behemot ini mah Coba kita liat ya Behemot Si Cifkong 5, 6, M juga bukan darahnya 5, 6, M 5, 6, 8, 8, 6, 5 Sama gak Lah sama nih kayaknya 5, 6, 8, 8, 6, 3 Beda 2 juta doang 2 juta atau 200 ribu Beda 200 ribu doang Gedean si Cifkong Darahnya Udah lah Dadah Gue pulangin ke Dino Storage Sekarang kita Lawan Druidnya dulu Terus kita liat Max last Lah Ada lagi dong Ngespawn lagi Kita cek dulu nih damage Masih damage berapa 477 juta Lebih sakit dari behemot 490 juta deh 434 434 Damage yang fixnya 434 Gak ada mad boostnya Ini tes ke Badak deh Badak Kan dia sendiri tuh Gak ada mad boostnya 406 juta Oh Jadi BMS dia 406 406 juta Beda Dikit lah Beda 2000 doang Sama behemot Eh kok 2000 Beda 2 juta Lih kanannya nih Lumayan sakit DPS bukannya Coba kita lawan Druid nih Kayaknya sekali tampol Mati nih Druid mah Udah gak ada apa-apanya Coba tes Di kiri Di kiri dia Di kanan Hmm Hmm Udah kayak lawan Raptor Hahaha Sekali tampol Kan Udah kayak lawan Raptor jadinya Oke udah cukup Leveling-levelingnya Dan di episode kali ini Gue belum ngetem Bino ya Kita cari Dino dulu Yang keren Satu aja Oke di depan sini Gue nemu From Dodo Wyvern Tapi levelnya 50 doang Tapi gak apa-apa Bakal gue temp Dan gue berubahin Jadi Speed Wyvern Buat koleksi aja Dan satu hal yang gue bingung Kenapa gue selalu nemu Dodo Wyvern tuh Di pulau ini nih Pulau terpencil yang Deket salju ini nih Kenapa Dodo Wyvern disini ya Udah gak apa-pelah Kenapa gue protes Harusnya gue seneng Kalau bisa ngetem Ini udah pasif kan Biar gak ditampol Dodo Wyvern Kita summon Neon dulu nih Teman taming kita Neon Mana Sekarang kita Tamp Dodo Wyvern aja Sampai mati nih Ah Ya gigit sekali Nambah Gigit dua kali Pingsan Gigit dua kali Pingsan kan Oke Sudah Ini Dodo Wyvern Bakal gue berubahin Jadi Speed Karena yang di rumah tuh Power Ini bakal gue jadiin Speed Gue pulangin ke markas Lerisnya juga Gue pulangin ke markas dulu Nanti gue ke Dino Storage Gue atur-atur Pas lagi off record Dan Dodo Wyvern ini Kita kasih Makan Kita kasih Dino Food Tidak Dino Foodnya dia itu Primit juga gak ada Dino Foodnya tadi gue kasih Leris semua Oke ada Karno Karno punya Primit Kita tampol Pakai pedang Kita ampil dagingnya Lah Kagak dapet Nah dapet 20 Sudah cukup 20 aja Jadi Dua Dino Food doang Apakah lah Yang penting Makan Kasih Dino Food Dua Poison Satu Konsum Sudah ketem Prom Dodo Wyvern Sekarang kita berubahin Jadi Speed Di markas Oke Sekarang gue bakal nyobain Speed Wyvernnya Itu Phoenix Masih ada disitu dah Lah ada Aether Guardian juga Gue bakal coba Speed Wyvern Dia dari bentuknya Warna sayapnya biru muda Ini keren Menandakan Prom Speed Karena Prom Speed Emang warna biru muda sih Sekarang kita coba tes Wuh kalau landing Ada asap-asap biru Ini bentuknya keren ya dia Sekarang kita coba Klik kiri Eh kok males passing Klik kiri dia matok-matok Damagenya 3600 Terus kok tech speednya Nggak ngebut ya Ini gue spam Klik kiri-kiri nih Harusnya tech speednya Pok 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 Matok-matok gitu Tapi sayangnya kagak Klik kanan Wuh listrik biru Sakit nggak tuh Itu apa? Chief ya Kayaknya chief itu warna-warni Ya chief alu Gue nggak mau lawan dia dulu Ini belum max level Ntar yang ada pingsan gue Dimage 1800 Listrik birunya Terus mencet C AP biru AP biru sakit nggak? Ini ada kangguru Hai kangguru 1900 Pencet X Nggak ada X-nya nggak ada Nggak bisa lempar racun dia Ya jadi nggak bisa ngeluarin racun Klik kanan listrik Pencet C AP biru Dikirim matok-matok Dan X-nya Sebelumnya Sebelum merubah dia bisa Ini Bisa apa tuh namanya Racun Pencet X-nya sekarang jadi nggak bisa Power aja bisa racun tetep Tapi sekali upgrade speed Nambahnya Ngebut nggak? Nambahnya kecil dah 1,1 doang Sekali upgrade Ah Ngecewakan ya Speed Dodo Wyvern Oke guys Gue harus cukup Sampai sini dulu Petualangan gue di Ark Survival Evolved kali ini Di episode kali ini Gue udah berhasil dapetin Speed Dodo Wyvern Naduh ini malah terbang Speed Dodo Wyvernya tuh Dia gendernya Tidak ada Dan satu lagi Tadi Gue udah berhasil Berubahin si Leris ini Leris Berubah jadi Leris Breaking Boundaries Tapi si Leris ini Namanya Reto Robotik Tetep ya Dan satu lagi Si Speed Dodo Wyvern Ini kalau ada yang Mau kasih nama silahkan Comment aja di bawah Terus Kalau menurut kalian Video ini seru Jangan lupa Dipencet tombol like-nya Dan jangan lupa Subscribe Kalau kalian masih baru Di channel ini Sekian guys Dadah Sampai jumpa